Hai selamat pagi Bapak Ibu semua malih kita belajar di pagi ini ini adalah tutorial membuat soal dengan Google form jangan lupa untuk like dan subscribe video ini pertama kita buka Google Google terus nanti kita akan cari Google Drive Bapak Ibu ada di pojok atas kanan ada titik-titik 9 itu Bapak Ibu kita klik terus tunggu sebentar dia lagi bekerja menu sinyal Nah kita klik kita cari Google Drive Bapak Ibu kita cari Google Drive Nah kita klik kita tunggu harus nanti menunggu nah guna kita akan membuat formulir baru untuk soal kita klik yang tulisan baru kita klik yang tulisan baru di bawahnya Google Drive itu tulisan drive kita tunggu sampai dia muncul kita klik yang lainnya paling bawah terus kita cari tulisan Google formulir nah ini kita klik terus kemudian kita klik yang tulisan tulisan formulir kosong kita sudah masuk ke Google formulir Bapak Ibu nah disini kita akan di hadapan pada tampilan muka dari Google form itu Bapak Ibu nah formulir tawar judul ini nanti kita edit jadi sebuah tulisan judul dari eh proyek kita itu apa nah kita lihat nanti nah kita tulis saja disini nanti ulangan harian Bapak Ibu tulis ulangan harian nah dibawahnya kita tulis deskripsinya misalnya UB1 nanti Bapak Ibu bisa mengganti dengan yang lain selanjutnya di bagian bawahnya kita tulis identitas siswa Bapak Ibu nah kita lihat identitas siswa nah ini tombol belas nanti untuk mengganti slide selanjutnya bukan slide tapi bagian baris selanjutnya Bapak Ibu nah kita tulis ini nama nah nanti jadi akan otomatis ya jawabannya jawaban singkat nah kalau tidak ya nanti kita ganti sesuai dengan apa yang kita tulis nah kemudian di bagian bawah ada tulisan itu Nah kita klik saja wajib jadi siswa wajib untuk mengisi kalau dia tidak disini dia tidak akan beranjak ke slide selanjutnya kita tambah bagian selanjutnya baris kedua Bapak Ibu dengan klik yang tambah klik nah ini akan muncul lagi nah kita tulis misalnya identitas kelas Bapak Ibu nah disini muncul pilihan ganda nah ini untuk otomatis kita nanti bisa juga dengan isian pendek ya siswa nanti nulis dulu menulis sendiri ya kelasnya nulis sendiri kelasnya tapi kita gunakan saja yang pilihan ganda supaya siswa tinggal memilih saja tidak menulis nah kita tulis disini kita klik bagian bawahnya misalnya 8a nah ini nanti kalau tidak saya klik kita klik bawahnya nah nanti akan muncul sendiri disini nah kita klik bagian bawah nah dia akan menuju ke atasnya kita tulis 8b disini nggak bisa langsung nah kita klik yang bawahnya 8c nah seperti itu Bapak Ibu nah kita cukup sambil 8c aja untuk contoh saja kita delete yang tidak berguna ya kita buang terus kita buat juga ini wajib diisi ya Bapak Ibu supaya siswa tidak mengulang tidak ya biar dia harus mengisi Bapak Ibu kita tambahkan lagi sekarang nama kelas saya rasa cukup ya Bapak Ibu nanti ya Bapak Ibu bisa nambah dengan nomor absen atau yang lainnya tapi saya ini untuk contoh saya cukupkan kita akan berlanjut ke lembar kedua Bapak Ibu atau bagian kedua nah kalau tambah baris tadi dengan yang atas plus kita lupa bagian yang selanjutnya kita klik yang bawah itu Bapak Ibu kita lihat ya judulnya disini kita akan memberi perintah ya karena tadi pilihan ganda kita beri perintah pilihlah jawaban yang paling tepat nah bawahnya kita kosong saja Bapak Ibu terus kita tambah untuk ya untuk menuju soalnya soal nanti kita pilih yang pilihan ganda saja ya Bapak Ibu ya supaya mudah untuk mengoreksi dan juga membuatnya nah untuk soal ini bisa di copy atau atau juga bisa kita ambil melalui Google dokumen Bapak Ibu dokumen seperti ini tadi saya sudah buat soal dua nah ini yang nanti tinggal import saja kalau buat di Google dokumen tapi untuk biar untuk contoh saja kali ini saya gunakan yang udah lewat word tinggal nanti kita copy paste soal dari word Bapak Ibu bagaimana caranya kita lihat satu persatu kita cari soal yang pendek ya kita copy soalnya dulu kita copy soalnya dulu kita kembali sana kita paste kan disini ya Bapak Ibu nah soal itu yang dipertanyaan kita hapus nomor soalnya karena nanti dia akan memberi nomor otomatis Bapak Ibu kita copy jawabannya nah copy jawabannya kita copy di bagian atas copy paste dia otomatis akan ngopi semua jawabannya Bapak Ibu nah ini pilihannya yang abc kita buang saja karena nanti dia di depannya sudah ada opsi pilihan yang otomatis nah kita hapus kita klik kita kita backspace kita del ya karena dia tidak berguna nanti Bapak Ibu nah hapus semua udah semua terus nah bagaimana ini untuk meletakkan kunci jawabannya Bapak Ibu nah untuk meletakkan kunci jawabannya maka kita harus mencari ya harusnya dibawah itu ada tapi karena soal ini belum dibuat kuis maka kita mencari harus membuat kuis dulu nah bagaimana caranya nah itu di pojok tas ada seperti gear itu kita klik ya setelan kita klik nah disitu nanti ada tulisan kuis kita klik yang bagian kuis terus kita centang Bapak Ibu kita centang nah jadi kuis itu nanti otomatis nah ini ada keterangan-keterangan lain nanti kita explore sendiri Bapak Ibu kalau sudah seperti itu Bapak Ibu buat dulu nanti tampilan-tampilan yang lain itu di di abekan dulu aja nah kalau ini yaitu kalau di klik nanti siswa itu ketika menjawab itu harus memasukkan email jadi nanti kita biarkan saja kosong Bapak Ibu ya Bapak Ibu seperti itu ya untuk menjadikan soal-soal yang dibuat di Google itu menjadi kuis yang nanti kita bisa memasukkan kunci jawabannya kita simpan saja nah ini nanti akan muncul di sini nah itu kunci jawaban nanti tinggal kita klik aja nah kita tentukan kunci jawabannya yang mana gitu Bapak Ibu kita klik nah kita tentukan kunci jawabannya ya 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 terus kita beri poin Bapak Ibu poin itu untuk menentukan berapa pokatu nomor itu poinnya berapa nah misalnya kalau 10 soal biar nilainya 100 jadi satu soal itu poinnya 10 kalau soal nah kalau 10 soal kan 100 poin maksimal nah ini nanti akan saya buat 5 karena saya akan beri contoh 2 soal saja nah di bawah itu juga nanti kita wajib diisi siswa biar semuanya diisi nah ini kunci jawabannya sudah tercendang Bapak Ibu nah ini sudah tertentang ya tapi nanti di siswa tidak akan terlihat nah kita lanjut ke soal kedua Bapak Ibu lanjut ke soal kedua kita lanjut ke soal kedua nanti yang soal yang ada gambarnya Bapak Ibu biar kita juga tutorial bagaimana kita masukkan gambar ke dalam Google form kita ambil soal ini kita copy paste kan disini nah setel kita hilangkan nomornya nah kita sekarang masukkan soalnya masukan gambarnya karena itu amati gambar kita masukkan gambar dimana nah disini kita cari gambarnya kita tunggu nah itu gambarnya itu di klik yang cari Bapak Ibu gambar itu tersimpan dimana Bapak Ibu menyimpan gambarnya dimana jadi gambarnya dalam bentuk PNG jpg ya Bapak Ibu jadi nanti dilihat gambarnya tersimpan di folder apa tadi saya menyimpan gambarnya dimana ya sebentar Bapak Ibu lupa saya folder D tidak ada berarti di sebentar folder E folder E folder E Bapak Ibu kita lihat oh ya ini ini Bapak Ibu saya klik saya pilih terus saya open nanti masuk disini gambarnya secara otomatis nah itu dia bekerja nah ini gambarnya sudah masuk ke dalam soalnya tadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam soal nah kita sekarang menuju ke kunci jawabannya Bapak Ibu kunci jawaban dari soal itu nah kita copy kunci jawabannya terus kita masukkan sini copy paste nah kita hilangkan huruf-hurufnya kita hilangkan huruf-hurufnya satu persatu nah kita hilangkan kita hilangkan yang semua nah sudah semua kita cari kunci jawabannya kita tentukan kunci jawabannya ini yang eh bawah sendiri Australia nah kita beri poinnya lima ya Bapak Ibu karena tadi saya buat soal dua kita klik selesai nah selesai Bapak Ibu nah ini contoh dua soal ya saya cuma buat dua soal nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri mencoba sendiri banyak soal nah disini formulanya tampak belum ada judulnya Bapak Ibu nah masih polos ya Bapak Ibu kita klik yang formulanya apa judul ini Bapak Ibu nah nanti dia otomatis mengikuti dengan yang ada di bawah ini ya walaupun nanti Bapak Ibu bisa menggantinya dengan nama yang lain ya seperti itu Bapak Ibu terus kita buat warna Bapak Ibu biar lebih menarik ya tampilannya ini ada canvas warna kita buat warna ya nah oran ya biar cerah terus kita buat headernya Bapak Ibu biar tampilannya lebih menarik kita klik yang disini klik disini terus dia akan mencari kita bisa memilih tema yang sudah disediakan atau bisa juga kita mengugah dengan dari foto yang ada di laptop kita atau di aplik kita ya kita pilih saja tinggal pilih selera Bapak Ibu semua yang bagus yang mana yang menarik bagi anak-anak ini saya gunakan yang tema yang sudah ada di Google Form ini saja kita ambil salah satu ini saya klik saya terapkan nah nanti akan muncul disitu Bapak Ibu nah itu biar lebih menarik nah seperti itu tampilannya Bapak Ibu di atasnya headernya ya nah oke terus soal sudah selesai tampilannya sudah selesai sekarang kita akan mengirim soal itu ya kita kirim nah ini tinggal kita bagi ke anak-anak dengan cara apa dengan kita bisa dengan email nah tapi disini nanti saya akan mengajarkan dengan membagi linknya saja kita tinggal bagi link ini kepada siswa melalui BA atau apa saja nah ini linknya Bapak Ibu linknya panjang sekali linknya nah itu bisa kita pendekkan ya di bawahnya ada perpendek kita klik disini klik nanti jadi pendek nah kita klik nah jadi pendek nah seperti itu Bapak Ibu nah ini link yang akan kita gunakan yang akan kita sebar ke siswa supaya siswa nanti bisa melihat dan mengerjakan soal yang akan kita gunakan yang sudah kita buat tadi nah kemudian link itu kita salin Bapak Ibu nah link itu bisa salin nah kita sebar kemana saja bisa ke WA grup-grup siswa atau ke siswanya nah jadi seperti ini misalnya seperti ini saya copy tadi kan sudah saya salin saya paste disini nah tinggal kirim Bapak Ibu tinggal kirim nah contohnya saja ini Bapak Ibu ini atau ini saya kirim ke anak saya paste nah ini ulangan harian nah kita kirim nah nanti dia akan membuka disana nah dia tinggal klik saja seperti itu ya Bapak Ibu nah nah ini untuk melihat respon siswa Bapak Ibu melihat respon siswa jadi siswa itu sudah menjawab menjawab pertanyaan berapa siswa yang sudah menjawab pertanyaan berapa siswa yang sudah mengerjakan nanti dia akan terekam disini nah coba saya ambilkan contoh tadi soal linknya saya copy disini ya saya paste terus saya enter nah ini ulangannya tampilan di siswanya nanti nah kita tinggal ngisi saja ini misalnya contoh saya isi dengan nama saya sendiri nah saya tulis terus klik berikutnya nah ini soalnya tinggal pilih klik nah klik kirim nah kirim nah kita lihat sekarang Bapak Ibu nah kita lihat di respon tadi nah kita lihat dia akan otomatis kita klik nah dia akan bekerja satu tanggapan nah ini tadi ya saya yang mengerjakan tadi nah jadi sudah ada satu tanggapan Bapak Ibu nah kita lihat siapa yang sudah mengerjakan nah kita lihat individu nah disini ada nama oh itu nama nah namanya ada di atas itu iksan nah seperti itu nilainya berapa nilainya 10 jadi dia menjawab betul semua Bapak Ibu nah 10 dari 10 poin total jika dia dapat mengerjakan semua nah nah ini untuk melihat seluruh jadi kita bisa melihat seluruh siswa jika sudah mengerjakan semua kita bisa mendownload dan kemudian bisa mengambil hasilnya semua dari hasil yang sudah dikerjakan siswa ini tadi karena cuma satu baru satu yang saya akan nah ini otomatis nanti bisa kita download bisa kita edit nah bisa kita langsung print nah mudah Bapak Ibu dan itu sudah jadi nilai bagi kita tidak usah menilai yang lain nah ini ya Bapak Ibu semuanya nah kalau bagaimana cara kita kalau ini sudah saya tutup semua kita mencarinya soalnya dimana Bapak Ibu nah kita membukanya lagi bagaimana nah kita tinggal masuk aja ke drive kita Google Drive tadi yang awal tadi ya kita lihat disini dia sudah otomatis tersimpan otomatis tersimpan di drive kita nah kalau kita mau melihat lagi respon siswa melihat lagi soal kita kita tinggal klik saja nah dia akan muncul disini lagi seperti itu Bapak Ibu udah ya jadi begitu sedikit tutorial dari saya semoga berguna jangan lupa like dan subscribe ya sampai jumpa ya TV R